Intro Beginilah suasana Apel dan Ramil Babinsa 2017 yang dilaksanakan Kodim 1405 Malusetasi di Baruga Singkeru Ade, Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Selasa Pagi. Kegiatan Apel ini mengangkat tema melalui kegiatan Apel dan Ramil Babinsa kita tingkat kemampuan aparat kowil dalam rangka menghadapi permasalahan di wilayah binaan melalui pelaksanaan binter untuk mendukung tugas pokok TNI ke depan. Bupati Baru Suar di Saleh saat membuka resmi kegiatan ini menyampaikan apresiasi dan harapannya agar TNI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintah. Dia juga meminta agar TNI khususnya Kodim 1405 Malusetasi agar terus menjalin sinergitas dengan pemerintah. Sementara itu, Dandim 1405 Malusetasi, Letkol ARMK Adi Hamsyah mengatakan apel tersebut digelar untuk merefresh kembali pengetahuan dan keterampilan para babinsa serta mengevaluasi program kerja anggaran tahun 2017 di wilayah Kodim 1405 Malusetasi. Merefresh kembali pengetahuan dan keterampilan para babinsa usai wilayah Kodim 1405 Malusetasi. Yang kedua adalah sebagai evaluasi terhadap program kerja dan anggaran di tahun 2017 sejak awal dan awal dan awal dan desember ini. Yang ketiga adalah penakanan. Penakanan dalam waktu dekat di tanggap dekada serata, penakanan dalam rangka menjaga saldo selamanan, dan penakanan dalam rangka membantu pemerintahan daerah Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh Delapan dan Ramil, dan 77 Babinsa, Pasiwan Mil 142 Tatak, Pabung 1405 Malusetasi, dan Pasiter 1405 Malusetasi. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi, Pijar Channel, memberitakan. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan,